Aksi Calvin Verdon kantogi bingger Australia, fakta unik laga drambatis squad Garuda kontra Australia. Diremehkan media Inggris wasi jadi ancaman hingga STY bangkitkan mental pemain. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Martin Pass menggila, Sandy Wall sempat diprovokasi Calvin Verdon kantongi bingger Australia. Sintayong tetap memakai skema formasi 3-4-3 di laga melawan Australia malam ini. Di bawah Mr. Gawang, sosok Martin Pass tetap jadi andalan. Keeper LC Dallas itu tetap jadi pilihan utama setelah debut api ketika tim Garuda menahan Arab Saudi 1-1 di Jeddah. Trio di jantung pertahanan mengalami perubahan di mana Rizky Rido, J.I. Zes dan Hapner dimainkan sejak menit pertama. Hapner yang sudah bebas dari sanksi akumulasi kartu kuning menggantikan posisi Calvin Verdon. Posisi sayap kanan untuk laga ini ditempati oleh Sandy Wall yang ditemani oleh Ivar Jenner, Nathan Juwon, dan Calvin Verdon. Tom Haye yang tidak bermain penuh saat meladani Arab Saudi kini disimpan di bangku cadangan. Nathan yang didorong sebagai gelandang. Kemudian di lini depan, sosok Ragnar Ratmangun tetap menjadi andalan. Ia mendapatkan dukungan dari Marcelino dan Rafael Streich yang performanya tergolong baik saat bersua Arab Saudi. Hasilnya pun terbukti, squad Garuda langsung tampil menekan sejak peluit pertama dibunyikan. Bahkan peluang berhasil didapatkan Rafael Streich, sayang bola masih dapat ditepis oleh keeper Australia. Selepas itu, jual beli serangan pun terjadi dengan Australia yang keasikan menggempur pertahanan squad Garuda lewat skema sepak pojok. Beruntung Martin Pass mampu tampil apik di bawah Mr. Gawang dengan melakukan 4 penyelamatan gemilang. Menariknya drama sempat terjadi ketika Sandy Wall dilanggar good win pada pertengahan babat pertama. Bintang Australia itu langsung mendapatkan kartu kuning dan terus mencoba memprovokal si Sandy Walls. Namun hingga babak pertama usai, skor kacamata tidak berubah. Di babak kedua, squad Garuda pun kembali mampu mendominasi di menit-menit awal. Beberapa peluang sempat tercipta namun usaha Ragnar Ratmangun masih gagal. Lantaran kokohnya pertahanan Harry Sauter dan kawan-kawan. Sementara Australia kembali melancarkan serangan lewat sayap yang menjadi andalan. Namun, Calvin Verdon berhasil mengantongi winger Australia yang berkarir di Bayern München hingga membuat frustasi. Hingga pertandingan usai, skor 0-0 pun tidak berubah dan menjadi hasil apik bagi squad Garuda. Mengingat Australia di peringkat 24 dunia dan tengah mengincar kemenangan. Dalam hal ini, apresiasi tentu diberikan kepada para penggawa merah putih yang berjuang habis-habisan. Meski kali ini, rumput Stadion GBK masih harus mendapatkan kritik. Sudah terlihat bagus, namun akhiran bola terlihat lambat sehingga mengambat taktik yang dijalankan oleh Sintayong. Bahkan hal tersebut juga menguras fisik para pemain. Tentu dua hasil imbang dalam dua laga awal grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini sudah menjadi hal yang positif. Mengingat lawan yang dihadapi sekelas Australia dan Arab Saudi. Yang mana, Vietnam dan Thailand pada edisi terdahulu hanya meraih satu poin dari semua laga di fase grup putaran ketiga. Sementara itu, setelah hasil imbang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada selasa 10 September malam, Tim Nas Indonesia pun langsung naik dua posisi dari peringkat 132 ke 130 dunia. Di mana Tim Nas Indonesia naik dua posisi setelah mendapatkan tambah 8,57 poin di ranking FIFA. Saat ini, koleksi poin Tim Nas Indonesia di ranking FIFA adalah 1.1024,18 angka dan kembali berhasil menggeser Malaysia. Tim Nas Indonesia pun bahkan bisa naik ke peringkat 128 dunia, asalkan dua tim di antaranya yakni Malawi di 1.29 dan Zimbabwe di 1.28, mendapati hasil buruk dini hari nanti. Kini, skuad Garuda pun wajib kembali berbenah serta bersiap menghadapi China dan Bahrain pada bulan depan. Vakta unik laga dramatis skuad Garuda kontra Australia Pertama, misteri jersey putih Alasan terkuat Tim Nas Indonesia menggunakan jersey warna putih karena ada faktor keberuntungan. Anak Asus Sintayong belum pernah kalah ketika bertanding menggunakan jersey warna putih di tahun 2024 ini. Pertama adalah ketika menang melawan Vietnam 1-0 di Piala Asia 2023. Selanjutnya, skuad Garuda menggunakan jersey putih saat bertandang ke Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan hasilnya menang dengan skor telak 3-0. Lalu, Tim Nas Indonesia menggunakan jersey yang sama saat berhasil menumbangkan Filipina kaligus mengunci tiket keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Terakhir, jersey putih ini bakjimat keberuntungan. Pasalnya, Tim Nas Indonesia juga tidak kalah dari Arab Saudi yang berakhir 1-1 ketika memakai jersey putih. Kedua, diamankan 2.335 personel gabungan. Sebanyak 2.355 personel gabungan mengamankan pertandingan Tim Nas Indonesia melawan Australia. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan ribuan personel gabungan itu terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Dinaus Perhubungan, Pemadam Kebakaran hingga Satpol PP. Ade Ari pun turut mengimbau kepada para penonton yang menyaksikan pertandingan untuk tertib dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Sebab laga yang baru saja terjadi mengundang antusias luar biasa bagi para supporter yang hadir langsung di SUGBK. Ketiga, ranking FIFA hanya angka. Tim Nas Indonesia berada di peringkat 133 FIFA. Adapun Australia kini menempati peringkat ke-24 alias beda 109 tingkat dengan Indonesia. Australia berada di posisi kedua dengan peringkat tertinggi di grup C di bawah Jepang yang menduduki peringkat ke-18. Sementara Indonesia adalah negara dengan peringkat paling bawah di grup C. Terlepas dari hasil laga, secara permainan tim Nas Indonesia sendiri tidak menggambarkan berada di peringkat rendah tersebut. Diremehkan media Inggris wasit jadi ancaman hingga STU bangkitkan mental pemain. Laga tim Nas Indonesia kontra Australia menyisakan fakta menarik ketika sempat diremehkan media Inggris Sport Mall. Media tersebut memprediksi hasil akhir pertandingan ini kemenangan pelak untuk Australia atas Indonesia. Prediksi media Inggris ini berdasarkan analisa terhadap riwayat pertandingan skuad Garuda di kandang yang didilai mengkhawatirkan. Tim besutan Sintayong itu hanya menorehkan dua kemenangan dari delapan laga di kandang, lima kali kalah dan sekali seri. Hasil imbang melawan Arab Saudi pun dinilai kurang cukup meyakinkan bahwa Indonesia mampu mengalahkan Australia. Namun hasil laga membuktikan bahwa skuad Garuda telah membungkam prediksi. Tidak hanya diremehkan media Inggris, wasitnya memimpin laga yakni Salman Falahi juga menjadi sorotan lantaran kerap membuat keputusan yang kontroversial. Salah satunya terjadi pada laga Timnas Indonesia kontra Irak pada Piala Asia 2023. Kala itu Salman Falahi yang menjadi wasit far mengesahkan gol kontroversial Irak. Wasit asal Qatar tersebut sebelumnya juga pernah memimpin pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam di putaran kedua, kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion GBK Padang Barat 2024. Saat itu Indonesia menang 1-0 atas Vietnam berkat gol sematawayang dari Egy Molona Vigri. Kepemimpinannya pun dapat dinilai sendiri pada laga yang baru saja tersaji. Beruntung mental skuad Garuda mampu berjuang hingga pertandingan usai. Bahkan salah satu media Korea Selatan, Net.com, menilai hal tersebut tak terlepas dari aura positif dari Sintayong yang berdampak pada permainan JSS dan kawan-kawan. Terlepas dari hasil laga, menurut media Korea Selatan ini mendekihaskan bahwa permainan skuad Garuda mampu menjinakkan sekalipun lawan yang memainkan sepak bola ala Eropa. Terima kasih telah menonton!